Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Henry Simon Masih. Jadi kali ini saya akan menemokan tentang bagaimana membuat dashboard di Pentaho dengan plugin CDA. CDA itu adalah Community Dashboard Editor. Jadi ini yang free version-nya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya buat di dashboard tersebut, yaitu saya akan membuat title text untuk headernya, lalu saya akan membuat dua buah, bar chart dan data source-nya. Oke, mari kita mulai saja. Jadi di sini pertama kali Anda login ya, kita buat new report CDA dashboard. Mungkin bagi Anda yang baru menggunakan Pentaho itu agak bingung, apa ini dashboardnya seperti ini. Jadi memang untuk yang Community Edition, ini dia memang agak lebih mirip buat developer sih, buat coder gitu. Jadi bukan what you see, what you get gitu loh model yang drag and drop. Jadi dia lebih mirip kayak coding, cuman memang agak lebih mudahkan lah daripada Anda harus coding manual ya. Oke, jadi dia ada tiga buah menu ya. Ada pertama ada layout, ada komponen, dan ada data source. Pertama kita tentu harus membuat layout-nya dulu, simple-simple saja kita buat dua buah row, tinggal kita klik. Jadi ada dua buah row, lalu di row pertama ada satu buah kolum. Di row kedua ada dua buah kolum. Kolum pertama saya namakan header, jadi ini buat header. Lalu di sini adalah untuk dua buah frame. Ini adalah buat data left, di mana ukurannya adalah 6. Ini maksudnya karena dia totalnya itu adalah 12, jadi saya bikin dia 50%-50% ya itu maksudnya ya 6, karena dibagi 12 kan. Oke, lalu saya masuk ke sini saya akan, komponen saya akan membuat sebuah title, standar, text komponen, saya nambahkan header. Saya akan tampilkan di outputnya itu adalah si header. Ini yang tadi layout tadi yang kita buat. Dan lalu isinya, ini kan saya buat isinya itu, kalau text itu adalah HTML ya. Jadi memudahkan, kalau kita sudah mengerja HTML, kita bisa tambahkan di sini font size, text report. kita coba save as. Oke, test 2. Lalu kita coba preview. Ya, sudah jadi. Cuma mungkin di arrow center ya. Saya lupa tadi, di arrow center. Oke, kita coba preview. Ya, sudah masuk. Cukup mudah bukan, untuk membuat sebuah header. sekarang kita akan mencoba membuat datanya ya. Sebelumnya kita save dulu. Lalu, kita tambahkan wizard, dengan menggunakan saiku. Ini saiku ini sebenarnya dia, dia hanya mengambil query-nya saja. Kita buat yang simple saja query-nya, yaitu ada description dan ada price. Kita mau coba short dari yang ascending price. Ini juga saya akan coba limit, top 10 by price. Oh sorry, berarti ini tidak perlu short ya. Cukup di top, limit aja, top 10 by price. Dia akan otomatik ke short. Oke, ini sudah short. Kita oke. Jadi ini yang dipakai adalah query-nya saja. Kita bisa confirm di sini. Ya, top count, 10. Oke. Di sini juga kita harus sebutkan data source-nya, yaitu saya memakai SQL Server. Oke, lalu, di sini kita juga namakan oleh query termahal. Mahal aja. Oke. Kita masuk ke sini, kita akan membuat a chart ya. Namanya stack area chart. Ini adalah bar chart sebenarnya. Ini adalah bar 1. Saya akan title top 10 termahal. Oke. Di mana data source-nya itu adalah tadi, all up source. Yang mahal. Ini save white-nya saya akan hilangkan. High-nya saya bikin 600. Lalu, apa lagi ya? Mungkin sudah. Kita coba save. Kita coba lihat. Sorry, ini HTML. Oke, HTML objeknya belum. Save data live. Coba save. Kita coba preview. Oke, ini biasanya kalau error itu dia mesti agak. Jadi kita re-check lagi. Oke. Kita coba save lagi. Kita coba cek. Ya, dia sudah masuk. Ini kita terlihat. Misalkan kita mau perbesar ini text header-nya. Di sini kita bisa advance property. Nah, ini property-nya cukup banyak. Nanti kita bisa cari di bagian title. Nah, ini ada title font. Kita bisa mengganti font-nya. Ini saya sudah ada contohnya. Jadi dia syntax-nya seperti ini, normal. 30px. Open sun. Kita bisa mencari, mengubah title font-nya. Kita coba preview. Ya. Jadi memang dia banyak parameter-parameter yang bisa diubah di sini. Saya belum explore semua, tapi ya kira-kira ya seperti itu. Cara mengubahnya. Jadi bisa Anda lihat property biasa, atau ke advance property. Di sini Anda bisa modify. Nah, untuk menambahkan data source lagi, misalnya saya mau data source yang lebih termurah, itu gampang banget. Jadi kita cukup duplikat saja yang sudah ada. Kita tinggal rename di sini. Murah. Dan kita cukup ganti query-nya saja. Di sini kita bisa, dari yang top count kita menjadi bottom count. Oke, lalu kita masuk ke sini. Kita tinggal juga duplicate saja. Ini kita rename bar. Dua title-nya termurah. disini kita ganti. Ini kita ganti. Murah. Ini kita sebelah right. Oke, kita save. Oh, sorry. Nah, oke. Jadi cukup mudah bukan? Untuk membuat dua buah grafik. Sudah ada termahal, termurah. Kita juga bisa lihat. Di sini, oh yang termahal itu 4.500.000 pupuk nutrisi mikro mangan. Dan juga di sini, kalau kita lihat itu banyakkan rata-rata adalah di bawah sejuta yang termahal. Sementara kalau yang termurah itu rata-rata 250.000 kalau kita bisa lihat. Kisaran 200.000-an gitu kan. Ada Fonska, ada Urea Initrea, ada macam-macam. Ya, berikut sekilas info saya mengenai cara pembuatan dashboard dengan Pentaho, terutama dengan menggunakan Community Dashboard Editor. Mungkin ada plugin lainnya yang Enterprise Edition, yang berbayar, yang lebih mudah. cuma kalau kita memakai yang open source juga sebenarnya nggak susah-susah amat. Dengan beberapa langkah saja saya sudah bisa membuat sebuah dashboard dengan dua buah grafik. Oke, sekian. Terima kasih. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.